Jauh di dusun yang sunyi, aku merupakanmu, nama dari arti Ameh, dusunku. Oh mantap. Kira-kira tahun bisa itu? Menetap kita, ya? Kurang lebih sekarang ini dokter, mungkin 7 tahun. Kira-kira, aku dokter. Pakai adi abazu, eh? Corasan, corasan. Dokter, aku dokter. 80% di wilayah kami dokter, mereka tidak bersedia untuk dokter membawa pasiennya itu ke pantai rehabilitasi. Karena menurut mereka, dokter, sabar, kami sedang dalam pengobatan dengan dukun. Nah, disinilah kesulitan-kesulitan membuka pasung yang seperti itu. Sehidup, semati. Bapak yang kekal. Kalau diabolik, demon, dia akan bermanifestasi, dia tunjukkan itu kepada saya ketika saya berdoa. Di situ kita harus tahu membedakan ini diabolik atau psikiatri. Kemampuan itu harus kita miliki. Kalau ada gangguan jin di dalam tubuh, kita tepuk-tepuk, maka dia akan keluar. Nah, ini mungkin yang menghalangi kolaborasi karena saya mengatakan ini adalah gangguan jin. Tetapi, biasanya dari sisi psikolog, ini bukan gangguan jin. Kendatipun Tiang tahu, dia bermain di tahapan emosi kejiwaan. Psikologis kejiwaan, gangguan kejiwaan, apapun istilahnya. Tiang tidak boleh mencas orang tersebut seperti itu, karena ada proses yang harus Tiang lakukan. Kamu ini bukan pesiater. Kamu ini bukan ilmuwan. Kamu hanya dukun saja. Dan semua peserta menertawakan saya. Apapun yang bisa membuat seorang lion bisa menjadi baik, maka saya perlu lakukan hal itu. Soal saya kan tidak penting. Soal terapisnya atau pemahaman, kepercayaan, terapisnya kan tidak penting. Pertanyaannya, apakah dengan adanya para dukun, para tokoh agama ini bisa mengurangi pelanggaran hasil? Ada gergaji. Potong. Terima kasih.